Selamat pagi semua, kita kembali pada materi perkembangan bakteri. Pada bagian ini pertemuan terdapat ke-9, kita mempelajari materi dan perkembangan bakteri. Diharapkan setelah Anda mempelajari materi ini, Anda dapat memahami karakteristik materi bagi perkembangan bakteri dan karakteristik perkembangan bakteri itu sendiri. Tetap semangat walaupun kita masih kuliah dari rumah, oleh karena situasi pandemi COVID-19 di dunia. Nah, bakteri adalah dunia yang tersembunyi yang luar biasa sebenarnya. Karena kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, maka dunia yang tersembunyi ini sangat menarik untuk diteliti. Sangat luar biasa. Nah, coba kita renungkan apabila kita bisa melihat dengan mata telanjang keberadaan bakteri yang ada di seluruh permukaan tubuh kita, yang ada di udara, dan berbagai tempat. Maka kita mungkin akan hidup dalam ketakutan. Tapi kita bersyukur, Tuhan menciptakan kita dengan sempurna, sehingga kita dapat justru mempelajari bakteri dengan menggunakan akal dan kecerdasan kita. Nah, sebagai makhluk hidup yang pertama ada di planet umum, Bakteri telah beradaptasi dengan hampir semua habitat yang ada di planet umum. Dari tanah sampai udara, sampai pada ekosistem akuatik, baik fish water, perairan darat, maupun marine water, perairan laut, bahkan dapat hidup pada limba dan sebagainya. Dapat hidup pada kasaman rentang-kasaman tertentu, oleh karena sebagai organisme mikroba, mikroorganisme yang pertama ada di planet bumi, atau organisme mahluk hidup yang pertama ada di planet bumi, sejak 4 sampai 4 kembali akan melihat tahun yang lalu, maka bakteri telah mengembangkan mekanisme adat kas yang luar biasa dengan berbagai kondisi di planet bumi. Itu yang luar biasa. Karena dalam teori evolusi kimia, evolusi biologi, bakteri, heterotropik, anaerobik, prokaryotik, merupakan organisme pertama yang mengalami evolusi dipergen menjadi berbagai spesies. Bakteri berdasarkan sumber karbon, kebutuhan nutrisinya ada yang autotrop, ada yang heterotrop. Autotrop ini ada yang foto-autotrop, bisa memotosintesis, kemo-autotrop berfotosintesis, tetapi menggunakan berbagai senyawa genis segerhana, misalnya A2S, untuk sumber elektron dalam proses-epolisis. Sementara untuk yang heterotrop, itu yang kemo-heterotrop, ada yang bersifat sakloba, ada yang bersifat parasit, dan ada yang foto-heterotrop. Bakteri sebenarnya nanti kita bahas di epologi bakteri ini, tapi setidaknya kita lihat dulu, ada yang simbiotik, ada yang non-simbiotik. Simbiotik masih terbagi dari mentalisme, komensalisme, parasitisme, dan ada yang sinergis tentang badonisme. Nah, kita lihat, sebelum kita lanjut pada kejadian tentang nutrisi dan pertumbuhan bakteri, kita perlu pahami dan sepakat dulu bahwa, seperti yang sudah saya sampaikan di atas, bahwa bakteri dapat hidup hampir semua tempat di belakang. dia dapat hidup pada tubuh organisme atau hewan, tumbuhan, bakteri dapat ada di seluruh pencernaan hewan, dapat ada di bangkai, dapat ada di tanah, air, dapat ada di penempatitas umum manusia, di WC, kamar mandi, alat-alat yang dipegang oleh manusia, seperti laptop, HP, datang pintu, dan sebagainya. Bahkan bakteri dapat ada dalam bahan makanan atau makanan yang kita makan. Di samping itu, banyak penelitian yang melaporkan, bakteri-bakteri yang luar biasa ditemukan berasosiasi dengan bagian tubuh makhluk hidup. Contoh, yang ada pada rayap, ada bakteri khusus yang hanya bisa hidup pada khusus rayap, yang bisa mempermentasi, dapat mengkonversi, apa namanya, selulosa sehingga rayap dapat menguraikan material dari kayu yang kayak selulosa. Berikut, diketahui sampai saat ini, khusus-khusus saja, khusus kita, ada sekitar 40 triliun bakteri. Ini dengan pendekatan analisis metagenome yang berkembang sekarang, di mana mengidentifikasi bakteri tanpa mengkulturkan. Berikut, pada tubuh manusia, untuk sel darah merah itu, sudah sekitar 30 triliun. Anda bisa lihat, berbandingan jumlah sel bakteri, karena satu sel sama dengan satu individu bagi makhluk. Kalau kita lihat, untuk tubuh manusia saja, pada bagian paru-paru sudah ada sekitar 600 spesies bakteri. Pada bagian lambung, ada sekitar 25 spesies bakteri. Pada bagian kulit dan permukaan tubuh, sudah sekitar 1.000 spesies bakteri. Pada bagian usus 500-100 spesies bakteri yang telah diketahui. Pada bagian saluran urogenitalis itu ada 60 spesies bakteri. Jadi, Anda bisa lihat betapa banyaknya bakteri hanya pada tubuh manusia itu sendiri, apalagi pada hewan yang belum banyak dipeliti. Nah, ada penelitian lewat analisis metagenome untuk identifikasi bakteri, telah diketahui bahwa hanya 1 spesies bakteri yang dapat dikulturkan atau ditumbuhkan di laboratorium untuk dipelajari. Berarti ada sekitar 99 bakteri yang tidak dapat dikulturkan, yang berasosiasi dengan inang atau di mana dia hidup. Nah, ini daerah vulkanik, daerah belerang, bisa ditemukan bakteri. Bahkan bakteri-bakteri yang dari daerah belerang, daerah vulkanik, misalnya bakteri thermophilic, thermophilic itu menjadi cikal bakal berkepangnya biologi molekuler modern karena berhasil disolasi enzim dari bakteri thermophilic yang mampu bekerja pada suhu panas, suhu tinggi, sehingga 45 derajat ke atas, sehingga enzim-enzimnya bisa nanti stabil pada suhu tersebut. Nah, ini yang cikal bakal berkepangnya alat-alat biologi molekuler modern mengenai cycler untuk PCR dan sebagainya. Berikut bakteri dapat hidup pada tumbuhan produk pertanian yang gusuk dan bisa menghasilkan baterai toksin, lalu pada funghi, aplatoksin misalnya, ini bisa menyebabkan toksisitas pada manusia, bakteri juga dapat hidup pada luka infeksi karena memang banyak stres bakteri perusahaan hidup. Nah, secara alami ya, bakteri itu hidup melakukan metabolisme tidak seperti virus, yang mencapai metabolisme energi. Dan dengan adanya nutrien, adanya bahan makanan yang mengandung nutrien, baik makro maupun mikronutrien, sehingga bakteri dapat berkembang biat atau berkembang biat. Kembali lagi, saya ingatkan, satu sel bakteri bisa menilai satu individu. Bagi bakteri itu. Nah, secara alami ya, dimanapun bakteri hidup, dia membutuhkan nutrien, baik makro maupun mikronutrien. Dan ada spesifikasi nutrien yang dibutuhkan oleh bakteri, tergantung dimana memang dia hidup. Misalnya mikrobacterium tuberculosis, hidup pada paru-paru, ada material atau nutrien tertentu yang dia dapatkan dari paru-paru tersebut, khusus pada manusia. Ini spesifikasi-spesifikasi bakteri yang ada pada manusia, ini bisa lihat begitu banyak. Walaupun demikian, yang perlu kita garis bawah, di usus spesifikasi hewan termasuk manusia, itu Anda bisa bayangkan, masih ada sekitar 550 spesifikasi yang tidak diketahui, bahwa spesifikasi itu, nama spesifikasi dan sebagainya. Sehingga penelitian identifikasi bakteri itu masih terus dilakukan, salah satunya dengan pendekatan metagenom, karena memang 1% saja bakteri yang dapat dikulturkan, ada 1% bakteri menurut penelitian metagenomik yang tidak dapat dikulturkan pada media apapun. Nah, mari kita lanjutkan. Tentunya, bila kita ingin mempelajari bakteri, kita harus menumbukkan dia di laboratorium. Misalnya bakteri yang ada di usus, kita harus menumbukan di laboratorium. Bakteri yang ada di kulit, kita harus menumbukan di laboratorium. Bakteri yang ada pada pegangan pintu, pada laptop, pada mouse, dan sebagainya. Jika ingin kita pelajari bakteri-bakteri apa yang mungkin ada di sana, maka kita harus belajarinya dengan menumbukan di laboratorium. Untuk menumbukan bakteri di laboratorium, apa yang kita butuhkan? Media buatan, media tumbuh bakteri, media artificial. Nah, bagaimana karakteristik dari media tumbuh bakteri tersebut? Kita akan lanjut. Di biokimia telah kita pelajari, bahwa unsur dasar yang ada pada organisme, yaitu karbon, nitrogen, oxygen, dan nitrogen, juga phosphor. 95% dari berat kering, yang ada, berat, yang ada pada sel itu, mengandung unsur-unsur. Nah, sedangkan unsur-unsur yang lain, itu ada potasium, sulfur, dan sebagainya. Ini diperoleh bakteri secara alaminya di alam, juga vitamin-vitamin, dan vitamin yang dibutuhkan untuk aktivitas enzim, aktivitas metabolis dari bakteri. Sebagai contoh di sini, biotin. Untuk biosintesis lipid, bakteri membutuhkan biotin. Untuk elektron transport, bakteri membutuhkan vitamin C. Itu biasanya ada di, apa, di media tumbuh buatan. Karena kan kita ingin mempelajari, jadi kita menumbuhkan bakteri, yang dari, habitat alaminya, apakah dia bakteri infektif, bakteri parasit, atau bakteri non-parasit, kita ingin belajar, apakah kita menumbuhkan, maka kita meniru kondisi, nutrien yang tersedia pada habitat asal, ada di laboratorium, yang dalam bentuk media buatan, pada cawan petri atau petri. Nah, untuk media tumbuh bakteri, ini sebenarnya juga dapat dibagi, secara sederhana, ada yang dalam bentuk cairan, ada yang dalam bentuk cairan padatan, semisolid, ada yang dalam bentuk padatan. Nah, semua bentuk wujud dari media ini, syaratnya nutriennya harus terpenting, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, sebenarnya, untuk berdasarkan sifat fisik juga, ada padat yang dapat dicairkan lagi, ada yang padat yang dapat dicairkan lagi. Baru, ada media sintetik, keadaan memang sintetik. Baru, ada juga, berdasarkan fungsi, media umum, semua bakteri bisa bertumbuh. Media yang diperkaya, hanya bakteri tertentu. Media selektif, untuk menseleksi, kelompok genus, atau, famili bakteri tertentu, yang bisa tumbuh keadaan media tersebut. Media diferensial, untuk memisahkan, dari banyak spesies, banyak kelompok-kelompok tertentu. Media anaerobik, untuk pertumbuhan bakteri anaerobik, media untuk transport, apabila kita ingin mempelajari bakteri, misalnya sampel kita perlu dari gunung berapi, kita ingin membawanya ke laboratorium, maka ada media untuk sementara membawanya ke laboratorium, untuk dianalisis kegilan di laboratorium. Ada media uji, misalnya media untuk uji antibakteri, media untuk uji resistensi, dan sebagainya. Baru ada media untuk enumerasi, untuk kita menghitung, atau mengetahui jumlah total sel bakteri, yang ada pada yang kita tumbuhkan. Nah, dari semua jenis media tersebut, secara sederhana dapat ditampilkan di sini, ini untuk media cair, ini untuk media liquid, yang ada pada tabung reaksi, ini baru ini, yang B ini adalah media urea brot, untuk uji-uji biokimia, pada tabung reaksi, uji emisi muriase, dan sebagainya. Berikut pada bagian C, itu adalah media brot juga, dalam uji cair ya, ini untuk mengetahui adanya koliform pada sampel air, ini ada tiga wujud dari jenis media cair bakteri, yang dicontohkan di sini, ini media semisolid atau padasan, kemi padat, ada yang padat bisa dicairkan, nggak padat, ya tidak bisa dicairkan lagi, ini, semisolid ini, untuk yang A, pada tabung reaksi, ini media umum, misalnya ini laporan kita, media nutrient brot, baru ini sulfur indole motility, untuk uji-uji biokimia, media cair untuk uji biokimia, untuk uji mortalitas bakteri, dan sebagainya, reaksi terhadap A2S, baru proses-proses uji biokimia bakteri, biasanya menggunakan media cair solid. Oke, sekarang media padat, misalnya nutrient agar, ini 1-5% agar, menyebabkan dia jadi padat, untuk media ini, biasanya, yang ingin mengandung gelatin, media padat ini, contoh media nutrient agar, terutamanya kita gunakan, sebagai juga, rompoh media umum, yang akan dapat, menemukan hampir seminggu, bisnis bakteri, ini contoh sederhana, komposisi akan kita gunakan, jadi kita ingin, menunjukkan bakteri statyelococcus, kita harus menggunakan, ekstrak, brain heart, peptone, glukosa, dalam stabiliter, air, PH7, kita campurkan, panaskan, dengan stabiliter ini, khusus untuk menginstalasi, stabilopokus, air roll, aureus, di atas, ada pada permukaan kulit, wabir, dan seperti itu. Nah, untuk media, diferensial, kita lihat di sini, untuk A, monitor caltagal, NFA, itu dapat menumbuhkan, stabilopokus, pada sampel-sampel ini, itu mengandung, klorida, kita tunjukkan 5%, nah, nanti kita pelajari lebih lanjut, yang berikut, untuk, Mekonki agar, yang B, ini, Mekonki agar, ini, tujuannya adalah, untuk fermentasi laktosa, bakteri yang mampu berpermentasi laktosa, ini yang warna, pink red, itu terjadi reaksi, koloni, dan, bakteri yang warna, white koloni, itu putih, negatif untuk laktosa, fermentasi laktosa, oke, nah, ini yang untuk, media diferensial, misalnya kita punya sampel, yang mengandung, banyak bakteri, tidak perlu air minum, kita ingin ambil dari kantin, setelah itu, kalau kita tanamkan, pada media, agar, media umum, maka semua, spesies bakteri, yang ada di sini, dapat berkumpul, sebaliknya, kalau kita tanamkan, atau inokulasi, pada media selektif, ada beberapa, kelompok bakteri, yang akan berkumpul, nah, pada media umum, semua bakteri, bertumbuh di sana, sementara, pada media selektif, banyak beberapa, spesies bakteri, yang akan, bertumbuh, atau genis, nah, contoh, untuk media, ambisement, media yang diperkaya, ini agar-gara, kalau kita ingin mempelajari, bakteri tertentu, yang dapat, yang diperlaksin, daripada, media agar-gara, ini, bakteri, yang ditumbuhkan, pada media, yang diambis, dengan coklat, sehingga berwarna coklat, contohnya, kita ingin menemukan, niseria, atau menemukan, pada media, yang diambis, dengan coklat, ini media, untuk, emolisis, uji tetan, emolisis tetason, dan uji, itu, menambahkan darah, ini, dalam perkembangannya, karena begitu banyak, sehingga, begitu banyak juga, jenis bakteri, jenis media, yang berhasil ditemukan, yang khusus untuk, mengisolasi, atau menemukan, kelompok, spesies, atau spesies bakteri, nah, selanjutnya, kita masuk, pada pertumbuhan bakteri, perlu kita garis bawahi, satu sel bakteri, satu imut juga, beda dengan manusia, atau hewan, atau seumpah, sehingga, yang dimaksud, dengan pertumbuhan, pada bakteri, itu, bukan, bertambahnya sel, tetapi, bertambahnya, penyusun, atau, komponen-komponen sel, nah, bagaimana, pertumbuhan bakteri, nanti kita akan, hitung sebentar, itu tergantung, dari kemampuan, membentuk, protoplasma, atau sel baru, dan kemampuan, mengambil, atau, mendapatkan, bahan baku nutrien, di mana dia hidup, nah, pada bakteri, yang dimaksud, dengan pertambahan, atau penyusun, pertambahan, konstituen, atau penyusun sel, itu, pertambahan, bagian-bagian sel, misalnya ribosom, kromosom, yang ada di dalam sel, sintesi sel baru, membran sel, dan sebagainya, bagian-bagian ini, yang ada dalam, apa, dalam bakteri, satu, bakteri, satu, oke, kita sudah paham, sampai di sini, nah, ini kita lihat, ini sel bakteri awal, dia akan mengalami, pertumbuhan, pertumbuhan, sampai dia siap, membelah, pertumbuhan, pertambahan jumlah ribosom, perbesaran membran plasma, perbesaran, atau perluasan, dinding sel ini, yang dimakan pertumbuhan, mengapa bisa terjadi, karena dia dapatkan, nutrien, karbon, hidrogen, oksigen, kosmol, makro, dan mikronutrien, bahkan unsur tambahan, yang ada pada media, di mana dia ditumbuhkan, atau hidup secara alamiah, di lingkungan, misalnya, bakteri yang, infeksi kulit, mendapatkan nutrien, dari kulit, bakteri yang, meninfeksi luka infeksi, mendapatkan nutrien, dari mana, dia hidup di luka infeksi, ini proses-prosesnya, oke, selanjutnya, oh, sebelum kita lanjut, kira-kira, menurut Anda, apa, gambar ini, animasi ini, oke, ini adalah sel darah, sel darah, merah, ini adalah sel darah putih, sementara, bakteri, adalah, yang kecil-kecil ini, nah ini, sel darah putih, berarti, akan, mempagositosis, apa, sel bakteri, yang bisa, merupakan, oke, ini, sel darah putih, yang dinamakan, maktor 4, nah ini, bila kita menumbuhkan bakteri, ingin belajar bakteri, di laboratori, maka secara alamnya, di alam, maka ada beberapa faktor, dari banyak faktor, yang menurut, pertama, suhu, suhu yang membedakan, bakteri menjadi, tiga kelompok, yaitu, bakteri psikofilik, mesofilik, dan termofilik, yang bakteri, yang hidup pada suhu, apa, psikofilik, ini, antara minus 15 derajat, sampai, pada 15 derajat, bakteri mesofilik, yang bisa, dari 10, 15, sampai pada, 45 derajat, maksimum, mendekati 50 derajat, baru bakteri termofilik, bakteri yang, arca bakteria umumnya, yang ada di daerah gunung, berarti daerah glutanik, dari 45, sampai 80, yang luar biasa, bakteri biasa, hidup, yang menarik, pada bakteri, yang hidup pada suhu ting, berarti, dia memiliki, enzim-enzim, yang memiliki, atau yang mampu, hidup pada suhu, yang tinggi, berikut, ini, faktor, ketersediaan oksigen, yang hidup pada bagian, bawah, tengah, dan atas, berdasarkan, ketersediaan oksigen, maka, oksigen juga, memperkenalkan, pertumbuhan bakteri, pertumbuhan, krisis yang sudah jelas, kalimitas juga, sudah jelas, TH sudah jelas, selanjutnya, mari kita lihat, model dari pertumbuhan bakteri, ini pasalah, ketika kita ambil, bakteri, misalnya dari pertumbuhan, tubuh, atau kulit, dia akan mengalami adaptasi, pada beberapa, jam, setelah dia beradaptasi, maka dia akan masuk, pada fase eksponensial, dimana pertumbuhannya, sangat cepat, pembelahan, atau pertambahan, ini diubah, kecepat, tapi, akan sampai juga, pada fase stationer, dimana, dia justru relatif, statis, tidak lagi kelihatan, mengalami pertumbuhan bakteri, pertambahan sel koloni, dan sampai pada fase, kematian, sehingga, bakteri itu, malah dipakaruh, kematian, atau bisa saja, pada nutrien, yang kita tunjukkan, kewan teatri, di laboratorium, nutriennya telah berkurang, mengapa berkurang, awalnya jumlah, jumlah, sel bakteri, koloni sedikit, tiba-tiba menjadi koloni, yang begitu banyak, dengan membutuhkan, banyak nutrien, nanti kita akan lihat, lebih spesifik, penjelasan, dari fase-fase ini, lebih khusus, pada fase eksponensial, kita bisa, mengurung, generation time, bagiannya, bagaimana, nah ini contoh, kita mengisum generation time, dari, suatu populasi bakteri, yang berkembang, dari 10 ribu sel, menjadi 10 juta sel, nah generation time ini, kita lihat, ini, waktu, waktu, berikut, jadi rumutnya, generation time, waktu sama dengan, 3,3 log, B per B, nah lihat, waktunya, yang dibutuhkan di sini, misalnya, ini 240 menit, awalnya, jumlah sel awal, eh, jumlah sel akhir, 10 ribu, berarti, 10 pangkat 7, jumlah sel bakteri awal, atau yg di awal, 10, maaf ini, jumlah akhir, 10 juta sel, awal, 10 ribu sel, 10 pangkat 4, dan, dimasukkan di rumus, maka, kita dapatkan, generation time, generation time, dari bakteri ini, adalah 24 menit, oke, saya ulangi, untuk B, itu jumlah sel akhir, karena dia, 10 juta, berarti 10 pangkat 7, sedangkan ini, dia, sel awalnya, adalah 10 ribu, 10 pangkat 4, jadi 240 menit, kita hagi dengan, 3,3 log, 10 pangkat 7, per 10 pangkat, per 10 pangkat 4, 3 di sini, dan diperoleh hasil, generation time-nya, dari bakteri ini, nanti kita lihat, nanti terus tugasnya, nah, ini beberapa perhitungan, generation time, jadi berbeda ya, generation time, satuannya menit, dari berbagai spesies bakteri, contoh, risobium, jambun hikm, 8 kali, generation time-nya, 3,44 sampai 4,51, generation time ini, dihitung pada, log phase, atau fase eksponensial, di sini, kita lihat generation time-nya, eksponensial, biasanya, kalau kita melakukan, uji-uji, biose, ujian, sebagainya, kita inginkan, bakteri yang digunakan, pada fase eksponensial, bukan pada skandisional, karena pada fase inilah, bakteri memiliki, kemampuan, metabolik tertinggi, kemampuan, hidup terbaiknya, pada fase eksponensial, oke, ini, ini model matematika, untuk pertemuan bakteri, Anda lihat, misalnya, jumlah generation time-nya, satu, jumlah selnya, ini, dari satu bakteri, satu sel bakteri, ini generation time, ini eksponensial, ini sudah jadi dua sel, generation time-nya, nomor jumlah generasinya, satu, dua pangkat satu, dan seterusnya, oke, nah, bagaimana kita akan, mengukur masa, dan jumlah sel bakteri, itu sudah bisa, kelebihan fisik, berat basah, berat kering, perlumah, atau sendrikugasi, bisa dengan kimia, kita hitung, total nitrogennya, dengan aspek komotometer, total protein, atau total DNA, dengan ekstraksi DNA, bisa pengukuran aktivitas, misalnya, pembentukan oksigen, konsumsi oksigen, produksi CO2, dan sebagainya, bisa juga, dengan pengukuran turbiditas, kita melihat, optical density, dengan spectropotometer, misalnya, ini untuk turbiditas, kita panggungkan di, apa, spectropotometer, di sini, kita ukur, optical density-nya, kita bisa mengetahui, apa, turbiditas, atau mengetahui, masa, masa sel, dan jumlah, sel bakteri, pada, yang kita isi, sel kita berjalanan, oke, nah, pada perkembangannya, ada pengendalian, pertumbuhan bakteri, tujuannya untuk, manusia, pertanian, kesehatan, dan makanan, supaya, mencegah, berkembangnya, bakteri-bakteri parasit, bakteri-bakteri, yang dapat menyebabkan, penyakit, dan sebagainya, nah, biasanya, untuk pertumbuhan, pengontrol, dan pertumbuhan bakteri, dengan membunuh bakteri, misalnya, mengenakan, agen bakteri, sidang, obatan, antibiotik, asal tumbuhan, dan lain-lain, atau bisa juga, dengan mengambat pertumbuhan, bakteri-statik, nah, untuk ekstrak tumbuhan, atau obat antibakteri, ada yang bersifat, bakteri-sindang, mematikan bakteri, ada yang bakteri-statik, oke, ini macam-macam, pengontrolan, pertumbuhan bakteri, dan mikroba, kita bisa lihat, bisa dengan, pengabuan, pendidikan, boiling, bisa dengan, intermittent boiling, ini auto-clap, sterilisasi basah, dengan oven, sterilisasi kering, dan sebagainya, ini, agen-agen antiseptik, dan desinfektan, bedakan ya, antiseptik, dan desinfektan, ini etanol, dan desinfektan, supropanol, dan sebagainya, yang bisa digunakan, sebagai, agen-agen, antiseptik, dan desinfektan, berikut, untuk bahan kimia, untuk pertumbuhan, bahan makanan, yang ditambahkan, pada bahan makanan, yang ada bakteri, nah, nanti kita akan lanjut, pada bagian 2, bagaimana kita, mengisolasi, dan membiarkan, bakteri di laboratorium, cukup dulu, sampai di sini, kita ketemu, pada bagian 2, selamat menikmati,